Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel kebundafa untuk kesempatan kali ini kita tidak membahas tentang aglunima ya teman-teman kita membahas tentang nanti kita mau perbanyakan peperomia ini yang jenisnya watermelon ya teman-teman karena bentuknya seperti kulit semangka ya cantik kayak gini ini daunnya tebel keras dan untuk perbanyakannya sangat mudah teman-teman mungkin dari satu pohon nanti bisa jadi beberapa pohon ya teman-teman dalam jangka waktu dua bulan atau seterusnya nanti jadi tanamannya jadi lebih banyak teman-teman oke langsung saja teman-teman ini kan udah ukuran dewasa ya ini nanti buat yang kita berbanyak dengan cara stack down teman-teman ini buat ini nanti kita butuh yang seperti ini teman-teman nah pokoknya kalau udah daunnya udah agak tua gini ya teman-teman jangan yang mudah gini jangan agak tua gini biar nanti perkembangannya cepetnya tumbuhnya ini nanti kita praktekkan cara perbanyakannya ini ada beberapa daun nanti kita perbanyak untuk medianya ini simpel ya teman-teman teman-teman nanti ada sekam bakar sekam mentah ada campuran tanah sedikit sama ada kompos teman-teman tapi karena ini media agronima kan kalau enam bulan sekali kami ganti teman-teman untuk media agronima nah ini nanti bisa kita campurkan oke langsung kita mulai aja teman-teman untuk potnya saya memakai yang ukuran 10 cm ya teman-teman nanti biar medianya nggak terlalu banyak jadi kita per daun gitu kita masukin satu-satu teman-teman oke langsung kita masukin medianya kita masukin medianya teman-teman oke teman-teman ini tinggal kita masukin aja posisinya seperti ini teman-teman agak kita tekan dikit biar ini tidak goyang-goyang ya untuk yang kecil ini juga jangan dibuang teman-teman ini masih bisa ini kalau teman-teman punya pot banyak atau media banyak ini bisa dicacah gini ya teman-teman jadi beberapa bagian tapi karena ini kita cuma sedikit kita pas medianya cuma ada dikit jadi kita per pot kita kasih satu aja nggak usah kita bagi-bagi nah gini teman-teman nah ini terus kita siram aja pokoknya yang penting medianya lembab ya teman-teman medianya lembab tapi jangan terlalu sering disiram teman-teman jangan terlalu sering disiram karena ini nanti bisa busuk teman-teman kalau kita sering siram ini nanti tinggal kita taruh di tempat yang terduh ya teman-teman karena peperomia ini sukanya tempat yang terduh jangan terkena sinar matahari langsung bisa ditempatkan di teras atau di bawah paranet teman-teman untuk penyiraman biasanya tiga hari sekali ya teman-teman jangan tiap hari disiram nanti bisa busuk akar teman-teman jadi nanti tanamannya bisa busuk ini kita tunggu mungkin sekitar satu setengah sampai dua bulan ya teman-teman ini contohnya ini yang udah tumbuh teman-teman baru daun dua ini juga satu daun bisa tumbuh dua ini teman-teman ini juga ini sekitar dua bulanan teman-teman mudah ya jadi cuma tinggal kita kita tanam kayak gini aja nanti bisa tumbuh teman-teman ini contohnya juga banyak teman-teman ini kita langsung tanam di tanah ya teman-teman ini nanti yang penting lembab pasti cepat tumbuh teman-teman jangan sampai kering ataupun jangan juga becek teman-teman jadi nanti cepat tumbuh oke teman-teman ini nanti kita tempatkan di tempat terduh ya biasanya saya taruh di bawah rak-rak ini teman-teman jadi nggak terkena sinar matahari langsung oke teman-teman mungkin sedikit tips secara perbanyakan peperomia ya teman-teman jangan lupa like share komen dan subscribe-nya agar channel ini makin berkembang oke teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati